astaga sokap tuh bener-bener ya nggak guru nggak murid nggak beres semua hayo lo ada bukepsek lagi ada yang kena singkrut asik nggak ketahuan alus petah yuk yuk gimana gimana dari kalian berdua ada yang mau jadi calon manto nggak waduh pasti kalian beda kelas izinnya ke kamar mandi padahal mau ketemu doi kelakuannya siapa nih waduh ibu kok berdua anak apa budi ibu kan udah bersuami dan punya dua anak waduh apakah ini yang dinamakan skandal di sekolah eh siapa ini tiba-tiba nyamper eh 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 hi it's honey here back with me in the series of Indonesian gameplay balik lagi sama aku honey di Kampung Paguyiban sebelumnya kita udah ada di SMA Kampung Paguyiban jadi aku bakalan lanjut dari sini oke di episode sebelumnya ayu nih lagi main basket ya Wah semangat 45 banget nih ayu oh iya sebelum aku lanjut gameplay sepertinya aku mau kasih sedikit renovasi buat bagian gerbang SMA nya kemarin aku lihat ada komentar dari Nadia Sekar untuk sekolahnya dikasih gerbang Wah iya juga nih sekolah negeri di Indonesia tuh kebanyakan ada gerbangnya ya rasanya kayak kurang nih kalau nggak ada gerbang oke so let me tell you most public schools in Indonesia are known for having this kind of fences at the front part of the school so I will add them now by the way sambil bangun gerbang sekolah aku mau nanya nih dari banyak komentar di YouTube dan juga TikTok perihal ini apa perlu ya aku buat semacam satu tempat untuk kita ngobrol-ngobrol di kalah santai mungkin kalau kamu ada pertanyaan tentang The Sims kamu bisa tanya di situ dan kita bisa share juga nih satu sama lain tentang dunia The Sims yang aku kepikiran sih discord ya aku bakalan vote tentunya di sini dan juga TikTok don't worry it's open for everyone across the globe I've noticed that many of you are also interested in cultural exchange so why not create a space where we can talk and learn more about each other's culture dari yang aku lihat Sims tuh bisa juga jadi media buat belajar tentang budaya baru tapi dengan cara yang lebih santai dan juga entertaining ya nggak sih gimana menurut kamu what do you think comment below ya all right I will fast forward the building part because I'm afraid we'll be bored by it and it's done kurang lebih looknya sekarang kayak gini gimana menurut kamu udah oke belum sih gerbangnya ini untuk pintu ke kantin dari parkiran bisa langsung ke kantin begitu pun sebaliknya eh ini sih seharusnya kayak gerbang geser gitu ya tapi karena nggak ada jadi ya kita imajinasiin aja kalau ini tuh bisa digeser-geser ada rodanya gitu lah ya oh iya by the way tadi itu aku mau naruh motor metik gitu kayak Mio vario atau juga Vespa yep it's the most common type of motorcycle that we Indonesian use aku udah nemu sebenarnya tapi sayangnya pas waktu aku mau coba download ternyata linknya itu udah gak berfungsi jadi sayang banget ya aku nggak bisa nambahin motor buat di parkiran sekolah Oke kalau gitu kita lanjut ya ke Ayu Ayu ini masih going strong loh staminanya banyak banget emang eh kita kesana waduh itu bukannya Pak Budi ya dia itu guru kita di SMA Pak Guyuban namanya Budi Mahendra kalau ini eh bentar Oh ini tuh tetangga kita Bunila waduh ibu kok berduaan sama Pak Budi ibu kan udah dia bersuami dan punya dua anak waduh apakah ini yang dinamakan skandal di sekolah Ayo masih aja main basket ya ampun kayaknya udah handul lo kali ya yuk eh siapa ini tiba-tiba nyambar eh 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 Astaga Bapak Dimas ganteng-ganteng jahil banget ya gak ada malu-malunya kentut di depan anak gadis ini dua orang lama-kelamaan aduh bau ya yang satu bau ketek yang satu bau kentut kenalan dulu kali ya formalitas lah kan baru pertemuan perdana di gameplay ini apa ya discuss interest eh ada sokap nih tiba-tiba datang berdiri tengah lah dia sendiri yang kebauan sama bau badannya Ayu ayunya makin bau dan kotor dah yu dah yu dah yu makin gak bener bersih-bersih dulu deh by the way ini kamar mana mandinya nih dipisah ya antara buat cewe sama yang cowok biar Ayu gak bau lagi aku bakalan spam cuci tangan aja biar sih hijennya itu naik soalnya ini sekolah gak ada tempat buat mandi ya Astaga sokep tuh bener-bener ya nggak guru nggak murid gak beres semua dah masuk kelas masuk kelas while everyone get into the class Ayu still here cleaning after herself siapa suruh olahraga sebelum kelas mulai ya jadi keringetan kan hayo ada bukepsek lagi ada yang kena sumirut asik nggak ketahuan alus pedah yuk yuk by the way kenapa belum pakai seragam ya saat masuk kelas kagak ketahuan ntar yang ketahuan gara-gara kagak pakai seragam ya ganti dulu kali ya eh Pak Budi ternyata yang ngajar doi kalau dilihat oke juga ya ya jadi ill feel deh papa by the way guys kalau kalian engeh ini itu sebenarnya seragamnya pakai mod namanya Vision Authority aku quick explanation aja ya jadi mod itu bisa ngebuat sims yang ada di sekitar kita pakai baju yang udah kita setting misalkan nih aku punya seragam SMA pengen semua siswa disini pakai nah aku setting pakai mod ini untuk lengkapnya kamu bisa cek halaman modnya langsung dan ini bisa didownload secara gratis selain seragam kalau kalian lihat biasanya student dan teacher yang ada di high school itu responnya secara random kan tapi disini aku bisa milih siapa aja yang jadi student dan juga teachernya nah aku pakai mod namanya more classmates nanti kamu klik aja link di deskripsi aku untuk baca lebih lanjut nanti tuh kita settingnya klik di mailbox terus muncul opsi high school students ini nanti muncul nih opsi buat faculty maksudnya ini staff sekolahnya dan juga siapa aja muridnya nah muridnya ini bisa dibagi lagi murid kelas 1 siapa kelas 2 siapa dan juga seterusnya guru juga sama guru kelas 1 siapa kelas 2 siapa dan seterusnya terus bisa pilih principal atau kepala sekolah biasanya itu kan may prescott ya nah disini aku ganti jadi Indonesia ada janitor juga atau ob office boy dan juga cafeteria atau ibu atau bapak kantin gitu asikannya eh ada sokep nih ruchika cia dan rizal aditya wah berdua di koridor ngapain nih pasti kalian beda kelas izinnya ke kamar mandi padahal mau ketemu doi kelakuannya siapa nih oke kita balik ke ke ruang kelasnya ayu wah udah bel makan siang it's lunchtime lah si ayu malah baru ganti baju mari kita makan bersama para besti kenalin nih guys selamat sentosa besti ayu yang cowok dan juga Santi Sudira besti ayu yang cewek mereka udah besti dari lama nggak tahu kapan yang jelas udah lama ya yang paling mencolok pasti si Santi ya dia itu sebenernya bule Perancis tapi karena keluarganya udah menetap di Indonesia sejak lama makanya namanya Indonesia banget nih yuk kita makasih aja ayu lagi ngobrol sangat oh ayu lagi ngasih tahu drama tadi pagi di kantin cerita ke besti itu wajib ya wajib dong dah kita cabut ke kantin eh udah ditungguin sama besti kita si Santi makan siang duduknya wajib dong sama para besti eh bentar ada yang ngikutin aja kita oh wulan sabit anak kelas sebelah guys by the way it doesn't feel like an indonesian canteen if we are using this only we have to play something indonesian like cilok yeah let's place it here and let's grab it kita pilih semua rasa by the way the reason why i'm placing cilok here because it's cheap just like tahu bulat in pilot episode of this series and it's very common to sell around school area too cilok made from aci which is tapioca starch the texture of cilok is quite chewy its shape and texture is quite similar to japanese dango perhaps you know it but the different is cilok variants are savory compared to dango which is sweet as for the size it's very but mostly the size is similar to bakso or meatballs waduh segede gaban ternyata ciloknya my god ini mah tahu bulat dicolok jadinya ya wah udah waktunya masuk wih seru gini gak pada lari karena sebelumnya kita udah di kelas pak budi sekarang kita ke kelas sebelah yuk ada pak dimas yang pagi tadi jahil kentut di depan ayu wah fokus main hp ini mah ya bukan fokus belajar kalau yang ngajarnya kayak gini susah fokus ya lanjut eh udah beres ok school is over hahaha we failed kita gagal guys hari ini effort belajarnya ayu kurang maksimal ternyata besok-besok jangan main basket pagi-pagi lagi ya ok gimana kalau kita sekarang ngerjain tugas di rumahnya selamat kita sambil house tour pasti penasaran kan ok we are back in kampung pogu yu ben but this time we are going to selamat's house yeay disini nih rumahnya selamat wah enak banget ya rumahnya dia punya dua mobil guys ada sepeda tiga biji nih banyak banget ya mobilnya juga dua wah ada ruang balkonnya asik lengkap ada barbeque grillnya juga ada meja sama tempat duduk yang senada buat nongki-nongki estetik nih ya mau foto foto disini bisa mau buat santai-santai aja bisa juga gila komplit dah wah ada ruang untuk pribada nyaman banget nih vibes rumahnya oke mungkin kita coba house tour kali ya dari lantai yang paling bawah ini dia penampakan rumahnya selamat dari depan yuk kita masuk wah ibunya selamat lagi nonton tv this house literally the definition of cozy terus wah langsung ada tangga untuk lantai atas dan ada banyak buku wah kayaknya ini sekeluarga emang deman baca buku ya yep this is the living room masuk rumah langsung ke ruang tengah wah terus ini ada wih ini kursi modelnya terkenal banget kalau kalian tahu oke disini ada ruang makan wah ruang makannya juga menghadapnya ke halaman belakang wah enak banget waduh 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 wah dapurnya gak kalah cantik juga wih canggih banget canggih lihat ada kayak gini lho ini untuk es batu ya buat air minum juga bisa ngambil langsung dari sini kalau ini wah aku kurang tahu nih fitur-fiturnya apa Soalnya aku belum pernah punya guys Kompornya gak kalah canggih juga loh Ada microwave juga nih Wah gokil Tajir banget nih keluarganya selamat Oh ini ada island bar juga Bisa sambil ngobrol-ngobrol Walaupun lagi masak Hmm oke Where the store leads to? Oh this is the toilet ya Pretty simple Sekaligus ruang cuci baju Wah ternyata gak ngelondri Shall we go upstairs? Wih Ini dia ruang ibadahnya Terus kamarnya selamat yang mana ya? Oh kayaknya yang ini nih Nah ini dia Wih gaming Kamarnya gaming Wah keren banget ya Kamar cowok Rapih loh Jarang banget nemu kamar cowok Rapihnya kayak gini Oke Sangat rapih What is this? Oh this is the toilet Oh He got his own toilet Such a privilege actually Wih gila Viewnya tuh langsung ke balkon Sama kesini Wah ini viewnya langsung ke kampung Baguyuban Ke arah kontra-kontrakan Oke Oh ini sebelum keluar kamar Outfit check dulu Tapi kayaknya kalo selamat gak outfit check sih Terus Ini sisa tinggal kamar utama nih kayaknya Wah iya Wih Enak banget kamarnya Wah banyak banget ya jendelanya Wuh Kamar utama langsung menghadap ke halaman belakang Wuh Wih asik banget Wih ada tray isinya snack-snack Macam kayak di kamar gue nih Oke disini ada Sumpah Sorry banget nih ya Gue jelek banget deh bikin desain toilet Gue gak tau guys Kamar mandi tuh didesainnya harus kayak apa Pokoknya Yang penting ada toilet Terus ada keranjang cucian Ada wastafel Sama ada bathtub Atau shower Gue biasanya Desain-desain beginian Remember why we got here Yes To finish Homework We have to make Ayu's grade better Hmm Where should we do the homework How about here On the balcony Okay Let's go here And this is it guys Asik banget ya Vibes ngerjain tugasnya tuh Kayak tenang banget Hmm Oh gitu Kita dengerin mereka ngobrol kali ya Kira-kira pada ngobrol ngeri Ghibahin buninya sama pabudia Wah Peruh banget Gala-gala Regi Ramadan guys Ih Langitnya biru Bagus banget ya Eh iya Ngomong-ngomong nih Buat next episode Aku rencana Mau coba adaptasiin Suasana Ramadan kali ya Kagak bisa sih Mumpung lagi bulannya juga Nah Mau POV-nya POV-nya Ayu Ikut ke sekolah Atau mau POV-nya Pak RT dan Bu RT Di kampung Pak Guiuban Boleh ya Komen biar aku bisa langsung eksekusi Alright Time flies so fast It's 8am already How about we go downstairs And see what his mom doing right now Oh She's preparing for dinner Ibunya selamat Lagi masak nih Buat makan malam Wih Wih Jago juga loh masaknya Uh Lihat tuh tekniknya Udah macem koki bintang lima Ibunya selamat Kayaknya tipe emak-emak yang seneng Kalo temenya lagi main ke rumah nih ya Oh Rasanya seneng banget Ngelet kayak gini Shake 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 Oke Temuin lagi Shake 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 lagi Widih Mantep Wih Udah jadi Wah Dipanggil makan Selamat Makan Makan Temennya suruh makan juga Ayo turun Ayo turun Tante udah bikinin makan nih Permisi tante Duh Nge-repotin banget Tipikal basa-basinya nih ya Biasanya Ayo son Ambil son Eh Mereka kan udah besti ya Pastinya udah mulai senaknya dong Eh Bener Baru aja diomongin Astaga Santi Udah macem rumah sendiri ya Kalo ayo nih Bareng makannya sama Om dan tante Wih Si selamat baru kelar tugasnya nih kayaknya Ayo met Makan met Ya Doi kebelet Oh Samaan Makannya disono Ayo Jangan akur tung Yuk Ajak ngobrol kek Ajak ngobrol apa gitu Wih Lancar nih ayo Udah besti juga Jangan-jangan sama papanya selamat Wih Liat guys Full team Semua duduk di meja makan Kecuali anaknya sendiri Ternyata walaupun tajir Kursinya gak cukup ya Oke oke Candel Yaudah Selamat duduknya di island bar aja ya I love the vibes It's so positive Oh Ayo gave her seat to selamat Aw Such a polite girl Santinya nih Gak tau diri dari tadi Gimana-gimana Dari kalian berdua Ada yang mau jadi calon mantu gak Waduh Masih SMA belum lah Oke guys Sebagai anak yang baik Bertanggung jawab Dan tau diri Kita cuci piringnya Makasih banyak tante Udah dimasakin Wah ada hantu tadi sini Si Ayun apa ada modet ketakutan ya By the way Karena udah malem Kita pulang yuk Santi juga udah pulang nih Wah bapaknya selamat Unik juga Malam-malam masih sempet-sempetnya push up loh Oke om Pamit ya Tante aku pamit Makasih Oke Kita udah sampe rumah Ternyata hari ini Kegiatannya padet juga Gak sempet main dari POV-nya Pak RT atau Bu RT Untuk minggu depan Episode selanjutnya Mendingan tetep dia POV Ayu Atau POV-nya Pak RT dan Bu RT Komen ya Oke then I will see you next week Hope you enjoy this gameplay And bye-bye Bye